Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Arena Edukasi Tempat dimana kita bisa menambah huasan dan mencari pendurian Kali ini kita akan membahas Leopard Gecko Kadel Gurun yang pernah kami bahas juga di episode sebelumnya Nah, kali ini kita akan membahas Leopard Gecko Jantan dan Petina Membedakan Leopard Gecko Jantan dan Petina Yang pertama, Leopard Gecko bisa diberikan Jantan dan Petina dari umur harinya Contohnya ini Nah, inkubator dia 55 hari Bisa lihat Nah, ini berarti dia kelaminnya Petina Nah, itulah ilmu dalam reptil teman-teman Luar biasa, jadi gimana ya menjelaskannya ya Gini, jadi biar kelihatan Jadi, Gecko itu sejak dari telur sampai menetas Dia, kan ketika apa namanya bisa kita hitung ya Dia berapa hari ya Nah, range-nya kalau lebih dari 51 hari 52, 53, 54 sampai 55 Nah, itu berarti kelaminnya sangat besar kemungkinan Apalagi 55 hari, sudah sangat dia itu berarti petina Seperti itu Nah, jika dia dalam waktu kurang dari 51 hari Bisa 49 hari, 50 hari Berarti dia itu adalah Jantan Nah, jadi setting telurnya itu kayak Bisa di, apa ya Dikatakan rekayasa, genetika itu bisa enggak ya Jadi, telurnya Gecko Pengalaman dari para breeder Gecko itu ya Yang sudah mengerakkan, membudidayakan Gecko Itu jika tempatnya, daerahnya itu relatif dingin Suhunya lebih rendah Di tempatnya lebih sejuk Itu sangat banyak menghasilkan Atau telur-telur yang lahir itu Yang berujul itu adalah petina Seperti itu Nah, sedangkan di tempat-tempat yang panas Yang suhunya cukup tinggi Dengan penanganan yang sama Dengan media yang sama Itu bisa, apa namanya Membuat telur itu cepat layar Cepat brojol Cepat, apa namanya Menetas Seperti itu Sehingga Itu peluang jantannya lebih besar Seperti itu teman-teman Jadi, Gecko itu sejak Dari telur lahir Sudah bisa Apa namanya Diprediksi kuat Jantan dan petinanya Bisa dicatain Ya, kita hanya berupaya Tetap Kekuasanya milik Tuhan ya Kekuasanya yang merupakan jantan Petina milik Tuhan Bisa aja di tempat yang Sejuk Di tempat yang Apa namanya Relatif Tidak sepanas Di tempat lain Mungkin bisa keluar jantan Tetap bisa Tapi didominasi oleh petina Seperti itu Gak kok abeh semua petina Gak juga Ya, sama halnya dengan Di tempat yang Yang lebih panas Yang relatif Lebih tinggi Nah, itu bisa daerahnya Bisa juga suhu ruangannya Seperti itu Jadi Apa namanya Meskipun dia di ruangan yang Di tempat yang dingin Tapi suhu ruangannya dia Panas Sumuk Bisa jauhnya Itu bisa Apa namanya Jadi Banyak Jantannya Yang 48 49 40 hari Dia bisa menetas Sama halnya Ketika misalnya Dia di tempat yang panas Tapi ruangannya itu Cukup sejuk Cukup Dingin Tidak sepanas Suhu di luar Itu bisa juga Melahirkan yang Petina Seperti itu yang Yang pertama Cara membedakan Kelamin jantan Dan petina Kekuas Sejak menetas Sudah bisa diprediksi Dengan kuat Oke Selanjutnya Cara membedakan Kalau sudah besar Tadi kan Bersifat prediksi Masih pun Sangat kuat Apalagi Kalau sudah sampai 55 hari Itu sangat Kuat Petina Nah selanjutnya Seperti gambar Di samping Nah itu Cara membedakan Kelamin Giko Jantan Dan petina Juga ada di pangkal ekornya Kenapa ini Nanti tidak kami buka Ini tadi pagi Baru aja Dia baru makan Cangkrik Seperti itu ya Takutnya reptil itu Kalau habis makan Ya dia itu Di handle Dia akan Muntah Ya nanti kita akan Potokan aja teman-teman Ini induan Petina Sudah 5 Apa Kemarin itu Mentas 5 clutch Luar biasa Giko itu ya Giko itu Kawinnya cukup sekali Jadi dia ketika Sudah ovulasi Jadi perutnya itu Sudah kayak Ada buntur-buntur Buletan-buletan Telurnya Ya diraba Itu udah Buletan-buletan telurnya Nah itu tinggal Dicolok Sehari dengan Yang jantan Udah Sampai ngelok Terus dipisah Itu Apa namanya Jantannya Pastikan yang proven Sukur-sukurnya Bagus mobnya Sehingga nanti Keteruangannya juga Bagus Tapi ingat Mobnya harus Satu Land Jangan sampai Dia bedalan Kalau bedalan Nanti dia bisa Rosak Dan juga bisa Mengakibatkan Kelainan Seperti yang sudah kita bahas Di video Sebelumnya Kembali lagi Teman-teman Masalah Dia Bertelur tadi ya Ovulasi nya tadi ya Dia ketika ngelok itu Dia sekali Berjel bisa dua Ya Satu clutch Itu dua Nanti lagi Clutch dua Clutch ketiga Sampai 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 Empat Nah ini Bisa sampai Lima Clutch Sampai Menetak Apa nama dia Brojol dua Berapa hari Brojol lagi dua Brojol lagi dua Brojol lagi dua Sampai lima kali Baru Nanti mungkin sekitar Kurang lebih Sekitar dua bulanan Ya Dua sampai tiga bulan Mungkin nanti Baru kita cek lagi Kalau sudah oval Baru di Colok jantan lagi Nah seperti itu Itulah Luar biasa Ilmunya Reptil itu Banyak hal Yang Itu Kadang Membuat Ternyata Seperti itu Ternyata Seperti itu Nah Sama halnya Dengan Giko yang kecil Yang pernah kita Review Kita bawa Ke Gumuk Jogja Ini dia Si pelakunya Ini tadi ya Nah Ini dia Saat ini Kondisi sedang Setting Dia juga Habis makan Jadi Ya Tappingnya Memang tidak tepat Membuat video Setelah dia makan Itu sebenarnya Tepat Mohon maaf Tapi ya Gimana lagi Kumpung ada waktu Seperti itu Di tengah Kesebukan kami Nah Kalau Giko ketika Setting Giko ketika Setting itu Warnanya akan Semakin gelap Dan semakin gelap Itu dia Matanya juga Bisa tutup Apa namanya Kulit Setting Yang Setting Atau ganti kulitnya Itu ya Kulit Lama Itu akan Mengelupa Ini akan Dia gigit Gigi Sendiri Digit Gigi Tengah Gak usah Gak usah Gak usah khawatir Itu Normal Di dalam Giko Betul Dia akan Ada juga yang Nafsu makannya Berkurang Ketika Setting Ada juga yang Masih biasa Masih normal Hewan seperti kita Ada di satu momen Itu bisa beda-beda Karakter bisa beda-beda Tipenya Yang penting kita cek aja Yang penting makan Masih mau Jangan sampai Dia mau kok makan Itu ya Yang tadi Kesehatannya Itu terjaga Dengan gimana Dengan Masih makan Jangre Kecewa Dubia Itu ada Kalsium yang Di wadahnya Sehingga bisa Terlumuli Kalsium Kebutuhan Kalsiumnya Bisa tercukupi Jangan Jemur Giko langsung Di bawah Terik matahari Berbahaya Itu teman-teman Sedikit pembahasan Giko Membedakan Jantan dan Petina Tentang Giko Karena Giko Ini adalah Hewan yang Legend Di dunia Reptil Ini hewan Sudah legend Sudah Ada Sudah familiar Sudah sangat familiar Sejak tahun-tahun 2000 2000 Dulu ya Tahun 2000 Awal Itu sudah sangat Mulai ginda Dan harganya Juga Sampai sekarang Cukup stabil Dan cukup fantastis Nah Ini bisa jadi Juga Pilihan teman-teman Untuk pelihara Reptil Di rumah Salah satu Pilihan reptil Yang bisa teman-teman Jadi Koleksi Di rumah Leopat Giko Sangat mudah Perawatannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih